Korelasi halving dengan harga Bitcoin Halo malam semua, selamat hari Minggu. Hari ini kita akan membahas korelasi antara halving dan juga harga Bitcoin. Berikutnya kita akan melakukan update harian terkait Bitcoin dan juga berita yang cukup penting bagi Bitcoin. Pertama di sini kita dapat lihat di mana ada beberapa altcoin yang naik down seperti Solana dan juga Avax. Berikutnya kita akan membahas. Mulai dari yang pertama di mana apa hubungan halving dengan harga Bitcoin. Jika kita dengar pasti kita tahu bahwa yang namanya halving membawa dampak positif bagi kripto. Tetapi seperti apa dan juga setinggi apa kawan-kawan. Kita akan membahasnya pada kali ini. Nah kita akan lihat di sini kawan-kawan biasanya beberapa hari sebelum halving harga Bitcoin cenderung membosankan. Tetapi setelah halving harga Bitcoin akan meroket. Misalnya di sini kita lihat bahwa yang namanya bottom ataupun dasar dari bear market pertama kripto di sekitar harga 4 dolar. Berikutnya pada saat halving naik sekitar 11 dolar ataupun 3 kali lipat. Berikutnya dia terbang seperti roket. Sama seperti di sini kawan-kawan di mana harga Bitcoin 200 dolar. Pada saat dasarnya berikutnya sebelum halving harganya di sekitar 700 dolar. Dan setelah halving naik down gila-gilaan. Berikutnya sama seperti di sini juga. Di mana bottomnya 3.500. Halving di sekitar 8.000. Berikutnya dia terbang ke 60.000 kawan-kawan. Dan jika lo kita lihat sekarang halving Bitcoin terjadi sekitar 200 hari lagi ataupun sekitar tahun depan kuartal 1 hingga kuartal 2 kawan-kawan ataupun bulan Maret, April ataupun Mei nantinya. Bahkan jika lo jaringan Bitcoin aktif dapat saja terjadi halving pada bulan Februari nanti kawan-kawan. Apa itu halving? Simpelnya halving ini membuat Bitcoin semakin langka dan langka yang akan membuat Bitcoin harganya naik tentu saja. Nah jika lo kita lihat sekarang kawan-kawan cukup menarik di sini di mana harga Bitcoin bottom di sekitar 15.000 hingga 16.000. Kita dapat ingat harga itu. Jadi untuk ekspetasi saya harga Bitcoin hingga tahun 2024 nanti awal tahun akan ranging di sekitar harga 20.000 hingga 40.000. Tetapi untuk rata-ratanya ada berada di sekitar 30.000 kawan-kawan. Jadi menurut saya harga sekarang ini akan cenderung membosankan naik turun saja. Mungkin mengangguji support di 20.000 berikutnya naik lagi dan sebagainya. Hal ini juga sama seperti yang dikatakan oleh Chang Peng Zhao ataupun CEO Binance orang besar pada dunia kripto. Dia menyebutkan bahwa setelah halving baru Bitcoin akan meroket kawan-kawan. Nah sebelum kita akan membahas teknikal harian dari Bitcoin kita akan membahas beberapa update penting di dunia kripto. Pertama di sini kawan-kawan yang namanya Justin Sun ataupun orang kaya di dunia kripto mentransfer sebanyak 23.000 Ethereum ataupun intinya mentransfer banyak sekali coin untuk siap dijual. Seberapa penting data ini? Kita dapat lihat di sini kawan-kawan. Jika lo dia sudah mengirim Ethereum biasanya merupakan pertanda buruk bagi kripto akan terjadi dump. Seperti di sini terjadi beberapa kali dan sekarang dia mengirim banyak sekali kripto untuk dijual kawan-kawan. Jadi ada spekulasi bahwa kripto akan turun untuk beberapa waktu ke depan. Berikutnya di sini juga ada food yang cukup. Masih rumor kawan-kawan di mana namanya SEC menyebutkan bahwa coinbase ataupun exchange kripto terbesar di Amerika sengaja melakukan kesalahan ataupun sengaja melanggar peraturan pemerintah Amerika. Dapat saja menjadi hal yang buruk juga bagi dunia kripto kemungkinan koreksi tetapi tidak signifikan menurut saya kawan-kawan. Mungkin hanya koreksi sehat saja. Nah, seberapa jauh Bitcoin akan koreksi? Kita akan membahas beberapa teknikal penting untuk hari ini. Kita tahu di mana Bitcoin telah break dari yang namanya pola di sini kawan-kawan. Dia membreak pola channelnya dan sekarang ada kemungkinan besar dia akan retest di tersebut. Nah, jika Bitcoin telah break dari 29.800 cukup berbahaya bagi Bitcoin artinya sudah terkonfirmasi bahwa ini merupakan break bukan sebuah fake out yang artinya akan membawa Bitcoin turun lebih dalam lagi. Jika kalau ini masuk kembali kawan-kawan bersiap-siaplah untuk terbang gila-gilaan. Untuk support terkuat Bitcoin kita akan menggunakan indikator di sini kawan-kawan indikator volume profile di mana menguji titik mana yang memiliki volume terbesar. Dapat kita lihat di sini bahwa titik tersebut berada di sekitar harga 28.000 kawan-kawan hingga 27.000 ya. Sebetulnya di 28.000 ada support tetapi saya lebih setuju jika Bitcoin turun ke sekitar harga 27.000 pas mengapa karena yang pertama support di sini kedua support dari bull market support band juga sama kawan-kawan di sekitar 27.000 dan juga jika kita menarik trend lain ataupun garis dari dasar Bitcoin di sini digabungkan dengan di sini kawan-kawan kemungkinan besar garis tersebut akan tersentuh di sekitar harga 27.000 jadi 27.000 merupakan titik yang cukup kuat mungkin sekian saja kawan-kawan video dari saya semoga bermanfaat untuk like, komen, dan juga subscribe di video saya. Terima kasih ya kawan-kawan. Terima kasih telah menonton!